Ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang, nama Yesus aja sih Hai adik-adik selamat hari minggu, apa kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua kan? Hmm kakak mau tanya nih kadik-adik, ada suka cerita hari ini? Kalau ada coba keluar ke senyum yang paling manis Sekarang sebelum kita mulai sekolah minggunya, sebelum kita mendengarkan firman suhanya Coba peluk papa, peluk mama, peluk abang, peluk adik yang ada di rumah Katakan selamat hari minggu, Tuhan Yesus mohon berkati Adik-adik kakak Ola dan kakak Rada seneng deh hari ini Wah seneng sekali Tau gak kenapa? Tau gak kenapa? Karena kakak Ola dan kakak Rada masih bisa ketemu adik-adik Meskipun kakak Ola dan kakak Rada gak ketemu secara langsung Tapi kita tetap bisa sekolah minggu bareng Coba adik-adik, siapa yang udah sedih, udah kangen sama sekolah minggu Kakak aku kangen sama sekolah minggu, aku pengen sekolah minggu, pengen ketemu teman-teman Siapa? Kita kakak, kakaknya muka, kakak juga sedih Tapi kita tidak boleh sedih Karena Tuhan Yesus selalu ada dimanapun kita berada Ya bener banget kak Tuhan Yesus itu selalu ada dimanapun Di rumah adik-adik, di rumah kakak Rada, di rumah kakak Ola Di rumah semua orang yang sayang sama Tuhan Yesus Betul Betul Nah sekarang siapa yang udah gak sabar untuk denger firman Tuhan Ada pasti semuanya yang udah gak sabar nih ya Cuman sebelum kita mendengarkan firman Tuhan nih Kita berdoa dulu dong Coba tutupatannya, lipat tangannya Ikuti doa kakak ya Yuk kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Untuk pagi hari ini Bila kami bisa Untuk mendengarkan firmanmu Tuhan Tuhan juga terima kasih Untuk Kami bisa diberikan kesehatan Dan juga diberikan Suka cita Tuhan Tuhan Sebentar kami mendengarkan firman Engkau yang berkati Tuhan Biarlah kami bisa duduk dengan manis Dan bisa mengerti Apa yang akan diberikan kakak Ola dan kakak Rada Tuhan Di dalam namamu Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Amin Oke adik-adik Kita tadi udah doa Nah sekarang Nggak kamu ajak adik-adik Untuk bernyanyi Lagunya itu lagu baru Judulnya Bagaimana cara musa Jadi karena ini lagu baru Kita pelajarin bareng-bareng ya Satu Dua Tiga Jadi ikuti do Ikuti gerakan kakak ya Sias Harus banget Semuanya bakal ikut kiri Kita grafik Kita nyanyi Satu Dua Tiga Bagaimana cara musa Melewati laut kosong Bagaimana cara musa Lewat laut kosong Berenang Bukan Bukan Buka 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 Berjalan Buka Buka Berlari Buka Bagaimana Caranya Allah Allah Gunakan Angin Bertiu Angin Bertiu Terus Menerus Bela Angin Tau Kosong Buka 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 Oke Tadi kita udah nyanyi lagu bagaimana cara musa Tadi tentang siapa sih kak Tentang siapa Tentang musa kak Bener Siapa yang udah kenal musa Ayo ada yang tau Aduh udah kenal belum Nah aku mau kita tau nih Musa adalah orang yang percaya dan taat kepada Tuhan Nah musa ini adalah seorang pemimpin adik-adik Wah Apa sih kak pemimpin itu kak lak Wah pemimpin itu adalah orang yang memiliki tugas untuk mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya Hmm Apa ya kak Aku belum ngerti kak Belum Belum Ya Kalau ngerti Kita langsung lanjut aja ke cerita hari ini ya Kita dengerin ceritanya ya Oke Sebelum kita denger ceritanya Adik-adik Duduk yang manis Gak main-main Gak wobrol-wobrol Gak loncat-loncatan Gak tidur-tiduran Oke Sekarang Kita denger ceritanya Satu Dua Tiga Cerita dimulai Tuhan membuka jalan Setelah putra sulung Firaun mati akibat tulah kesepuluh akhirnya ia mengizinkan bangsa Israel meninggalkan Mesir Mereka sudah di dekat laut merah ketika Firaun berubah pikiran dan kembali mengejar mereka Ketika bangsa Israel melihat kereta-kereta perang Fir'aun mereka amat ketakutan tetapi Tuhan menyuruh Musa mengangkat tongkatnya Ke arah laut merah Tuhan mengirim angin kencang dan laut terbelah Tuhan mengirim angin kencang dan laut terbelah Di kiri dan kanan mereka ada tembok air Akhirnya mereka tiba dengan selamat di seberang lautan Firaun dan tentaranya mengikuti orang Israel masuk ke laut Tuhan menyuruh Tuhan menyuruh Musa mengulurkan tangannya Maka air laut pun bergulung-gulung kembali Sehingga Firaun dan seluruh tentaranya tenggelam Firaun dan tentaranya mengejar bangsa Israel dan menangkap mereka kembali di laut merah Benar atau salah Jawabannya salah Oke adik-adik tadi cerita tentang siapa coba Tentang siapa Tentang Musa Musa itu adalah orang yang memimpin dan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan tanah Mesir Nah perbudakan itu artinya bangsa Israel disuruh-suruh sama bangsa Mesir Bangsa Mesir Bangsa Mesir tidak mengasihi bangsa Israel Jadi bangsa Mesir seenaknya Kasiannya bangsa Israel Tuhan Allah sayang banget sama bangsa Israel Akhirnya Tuhan Allah mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel Keluar dari tanah Mesir Dan pergi ke sebuah tanah yang dijanjikan Tuhan Allah Salah satu ceritanya yaitu pembebasan bangsa Israel adalah Tuhan Mbut Laut mele yang besar terbelah agar bangsa Israel lepas dari kejaran bangsa Mesir Di dalam cerita ini Musa adalah seorang pemimpin yang memimpin bangsa Israel pergi dari tanah Mesir Nah arti dari pemimpin itu apa ya? Pemimpin adalah seseorang yang mempunyai tanggung jawab yang lebih besar daripada yang lainnya Kalau di dalam rumah pemimpinnya itu adalah kepala keluarga yaitu papa atau mama Kalau di sekolah minggu pemimpinnya itu bisa dibilang di kelas adalah kakak atau abang sekolah minggu Nah di dalam gereja pemimpinnya adalah amang pendeta atau amang sin tua atau binang sin tua Kalau sedang di sekolah nih pemimpinnya adalah bapak kepala sekolah atau bapak guru Atau ada yang ibu kepala sekolah atau yang ibu guru juga itu pemimpin Kalau di negara kita pemimpinnya adalah bapak presiden Wah kalau di dalam akitab tentu kita udah tahu beberapa pemimpin yang hebat Seperti Musa, Daud, Salomo, Yeshua, Nabi Samuel dan masih banyak lagi Minggu lalu kita sudah belajar tentang menghormati orang yang lebih tua Salah satunya adalah pemimpin Nah untuk menghormati pemimpin kita harus patuh dan taat apa yang diperintahkan mereka Contohnya bapak presiden sebagai pemimpin negara kita Kita disuruh untuk belajar dari rumah Jadi kita harus patuh dan turut apa yang diperintahkannya Terus bapak atau ibu guru yang memberikan PR kepada adik-adik untuk belajar di rumah Nah adik-adik harus mengerjakannya ya Gak boleh namanya malas-males untuk mengerjakan di rumah Selanjutnya ada papa atau mama sebagai pemimpin di rumah Kalau misalkan kita disuruh sama papa dan mama Untuk merapikan rumah atau untuk membantu mereka Kita harus menurut, kita harus patuh, gak boleh mau awan Kalau di gereja atau di sekolah minggu Ada abang sama kakak guru sekolah minggu Yang kasih firman dan aktivitas harus dikerjakan ya Gak boleh enggak Jadi untuk menghormati dan menuruti pemimpin Kita gak boleh membuat mereka bersedih Tuhan tidak senang dengan orang yang melawan pemimpin Ada loh adik-adik contoh orang yang melawan pemimpin Namanya Korah Datan dan Adirang Mereka menolak Musa dan Harum menjadi pemimpin Sampai akhirnya Musa mengajak mereka untuk datang kepada Tuhan Untuk mendapatkan jawaban Siapakah yang lebih pantas untuk menjadi pemimpin Tapi mereka gak mau adik-adik Akhirnya Tuhan menghukum mereka Karena mereka tidak mau menghormati pemimpinnya Seperti yang tadi kakak bilang Sekarang Bapak Presiden memperintahkan kita untuk sekolah dari rumah aja Selain itu juga ada juga perintah Bapak Presiden Yaitu kita harus rajin-rajin cuci tangan Coba siapa yang suka cuci tangan coba Nah kita harus rajin-rajin cuci tangan Karena sekarang ini lagi ada satu buah penyakit yang sangat cepat menyebar kemana-mana Namanya Corona Ini serem Nah makanya adik-adik kita harus turut cuci tangan yang rajin adik-adik Ayo setelah mendengarkan filman adik-adik harus cuci tangan ya Nanti kakak Rada dan kakak Ola mau lihat nih Adik-adik menurut gak nih sama kakak Rada dan kakak Ola bener-bener cuci tangan gak nih? Ingat, cuci tangannya sebelum main di luar Setelah main di luar rumah Ataupun di dalam rumah Sebelum makan Atau sesudah makan Atau setelah memegang sesuatu benda Atau kalau adik-adik merasa nih Tangan aku kayaknya kotor Langsung cuci tangan ya Nanti biar virus-virusnya yang di tangannya mati Adik-adik tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Musa Dari cerita ini kita belajar untuk menghormati pemimpin Siapa yang mau menghormati pemimpin? Kakak Rada mau menghormati lho kakak Ola juga mau dong Iya dong Kita mau menghormati pemimpin kita Nah kakak percaya semua pasti siap kan menghormati pemimpin harus dong Adik-adik siap kan? Siap kan? Iya Nah menaati dan menuruti perintah pemimpin Tuhan selalu senang dengan orang yang menaati dan menuruti pemimpin Dari cerita ini kita belajar untuk menghormati pemimpin Siapa yang mau selalu menghormati pemimpin? Aku gak kak? Aku gak kak? Nah kakak Ola percaya semua adik-adik pasti siap kan menghormati pemimpin harus dong Menaati dan menuruti perintah para pemimpin Karena Tuhan Yesus selalu senang dengan orang yang menaati dan menuruti pemimpin Oke adik-adik itu semua untuk cerita hari ini Sekarang tugas adik-adik adalah setelah dengan firman ini Adik-adik aku cuci tangan ya Aku cuci tangan yang bersih Kakak Ola dan Kakak Rada melihat boleh kan? Papa dan mama bantu adik-adik ya Nah sekarang kakak Rada dan Kakak Ola mau ajak adik-adik nih untuk menyanyi lagi lagu yang tadi kita nyanyikan Bisa kan? Oke? Kita mulai ya kak Satu, dua, tiga Bagaimana cara musa melewati laut kosong? Bagaimana cara musa lewat laut kosong? Berenang? Bukan berkapal Bukan bergebah Bukan, bukan Berjalan? Bukan berlari Bukan bagaimana caranya Allah gunakan angin bertiut Angin bertiut Terus menerus Belawang angin Laut kosong Namun jajan lewat Tadi kita udah dengar cerita Terus kita udah bernyanyi Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa Karena kita mau menutup firman kita hari ini Adik-adik untuk berdoa kakak ya Sebelum kita berdoa Kita lipat tangan Tutup matanya Dibukat kepalanya Kita berdoa Untuk berdoa kakak ya Tuhan Yesus Hari ini Kami sudah Mendengarkan firmanmu Terima kasih ya Tuhan Karena kami Sudah belajar Untuk menghormati pemimpin Tuhan Yesus Bantu kami Agar kami bisa menghormati pemimpin Dan menuruti apa kata pemimpin Sebentar Kami mau melanjutkan aktivitas kami Tuhan Yesus yang berkati Agar kami selalu dalam tangan pengasihanmu Terima kasih Tuhan Yesus Ampuni kami Jika kami ada melakukan kesalahan Dan membuat hatimu bersedih Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin 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 Firman Tuhan yang lebih suruh lagi Nah Kakak Ola dan Kakak Rada Pamit ya Selamat Hari Minggu Tuhan Yesus memberkati Kakak Rada dan Kakak Ola Sayang kalian Dadah 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 Ya harus makin bertambah Ku harus makin berturang Nama Yesus saya ditambah Ku ditambah